Hai sahabat linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah vakum robot iLife V5S Pro ya Ini vakum ini saya beli 5 bulan yang lalu ya Kenapa saya memilih robot vakum ini? Karena robot vakum ini sederhana ya Gak ada pake, digunakannya gak perlu pake internet ya Dia simple ya, yang bisa langsung dibawa kerja gitu Gak perlu setup-setup yang susah gitu Kita pertama kita lihat dulu robotnya ya Nah ini robotnya seperti ini ya Nah disini kita, saya kasih tau kalau milih robot ya Robot ini saya pilih alasan utama karena ini ya Disini ini dia konsepnya ini vakum Bukan pake, ada yang dia ada main brush disitu Nah rumah saya itu, rumahnya itu lantainya granite tile atau keramik ya Jadi saya gak pake karpet Nah jadi kalau modelnya yang keramik atau granite tile itu Sebagusnya pake yang modelnya vakum begini gitu Memang bisa yang pake yang ada main brushnya itu yang berputar itu Tapi main brush itu yang bagusnya untuk yang di rumahnya modelnya banyak karpet Kalau di Indonesia itu jarang pake karpet karena debunya banyak gitu Teman rumah saya juga banyak debunya Nah alasan kedua, kalau yang pake main brush itu Agak sulit kalau di banyak rambut ya Nah rumah saya ini kebetulan entah kenapa itu rambut itu banyak di lantai gitu Nah jadi yang kayak gini ini lebih praktis gitu ya Jadi nih robot ini sebenernya bisa mengepel juga Tapi saya gak pernah pake untuk ngepelnya ya Ini dia ada nih untuk ngepelnya Dia ada tangkinya, tangkinya untuk airnya ini Kita tinggal ganti tapi saya gak pernah pake Karena saya lebih percaya ngepel secara konvensional yang biasa gitu Karena kenapa kalau pel kayak gini menurut saya sih kurang bersih gitu Nah terus apa dia itu kan robot ini kan punya keterbatasan Jadi tuh karena dia gak punya mapping teknologi itu Jadi dia gak bisa semua spot gitu loh Nah jadi saya pake konvensional untuk menutupi semua yang robot ini Area yang kurang bisa ditutupi sama robot ini gitu Jadi terus dia kayak misalnya ada kotoran-kotoran tertentu kayak teh cicak itu Itu dipel atau pake vakum ini susah gitu Itu harus manual deh gitu Nah jadi robot ini Ya dalamnya ini kayak gini Ini ada Nah ini tempat pake penyimpanan vakumnya ini ya Nah ini seperti ini Ini udah saya pake 5 bulan ya Ini udah kotor banget ya Ini setiap hari setiap apa itu saya selalu bersihin gitu Ini ada filternya Filternya ini nanti setiap 6 bulan itu harus diganti gitu Nah ini Ya Nah dia modelnya konsepnya gitu Tadi vakum dia masuk ke dalam sini ya Nah ini Dari tabletnya itu pas kita beli itu Udah dikasih 2 Ya jadi itu bisa Ya pergantiannya 1,5 tahun lah ya Berarti ya Kalau tergantung rumahnya juga Kotornya sampai dimana Ini dikasih side brushnya juga Ya Pepatnya ini Ini juga kalau misalnya itu rusak atau gimana itu bisa diganti Ya Ada panduan Ini ada juga pelannya Ya Panduannya itu ada dalam bahasa Inggris ya Nah ini Dikasih home base-nya Itu home base itu Jadi itu Ini robot bisa kembali ke Home base chargingnya gitu Jadi kalau dia misalnya baterainya habis Ngisinya ke situ Nah itu ngisinya Lumayan ya 280 menit namanya ngisinya Nah dia itu baterai bisa katanya Kalau sesuai speknya itu Dia bisa beroperasi selama 120 menit Atau sekitar 2 jam gitu Nah itu Daya listrik yang dipakai itu 22 watt gitu Nah ini remote-nya Nah ini remote-nya itu bisa scheduling ya Di sini Jadi fungsinya Bisa Ini kayak yang di sini Dia bisa spot cleaning Ya ini balik ke home base Ya ini Apa Side cleaning itu Kalau dia edge cleaning itu Jadi kalau yang di pinggir Sudut-sudut itu pakai begini Nah ini Ini Sederhana Makinya itu gampang gitu loh Nah ini kalau remote-nya nggak ada Lebihnya apa Robot ini juga bisa Bisa dinyalain Tanpa remote ya Ini Ini tiketannya lain di sini Ya Nah ini dia Kita tinggal clean ini Kita tekan tombol clean Dia langsung jalan gitu Nah itu Ya itu dia bisa ya Jadi tanpa remote pun Dia sebenarnya bisa berfungsi Nah untuk pengoperasian robot ini Sangat gampang ya Kita nyalain robot Yang tombol power-nya itu Kita tinggal tekan tombol play aja Nanti dia akan nyala Nah Gitu Dia akan jalan ya Nah itu Ini Dari home base-nya itu Kiri ke kanan itu Harus kosong 1 meter 1 meter Dan ke depan itu 2 meter Dia itu nggak boleh ada halangan Ya Jadi disitu juga Nih Dia Dia akan menjauh tuh Dia daerah radius itu Dia robot ini Nggak akan membersihkan Gitu Nah Kita Saya pakai manual ya Lihat Nah Kalau saya mau dekat itu Dia nggak mau Karena memang dia itu Dalam radius Yang tadi 1 meter Dan 2 meter Itu dia pasti Menghindar terus gitu Nah itu Jadi disitu Dia nggak akan bersihkan Di radius itu Ya Nah itu Salah satu Kelemahan dari Robot ini ya Gitu Jadi Dekat home base-nya itu Dia nggak akan bisa bersihin Gitu Gitu Jadi kalau mau bersihin Gimana Bisa Itunya Di home base-nya itu Jangan dinyalain Gitu Nih Saya cabut ya Home base-nya ya Home base-nya ini Saya lepas Nah Dia baru bisa Nih Jadi kalau dia Home base-nya masih Masih dinyalain Charger-nya kan Nah dia tetap ini Cuman minus-nya apa Dia bisa ketabrak Home base-nya nih Nih Ya kalau dia Nggak ada Nggak ada Nah Dia bisa nabrak Nah itu kenapa dia Dia tetap harus Dinyalain gitu Ya Nah Ini kelebihan Robot yang saya suka Ini satu ini Dia masuk Bisa masuk ke kolong Ya karena dia Tingginya ini 7,5 7,6 cm Ya dia bisa masuk kolong Tuh Beberapa yang harus Diperhatikan ya Pak penggunaan robot ini Misalnya nih Ada objek-objek kecil ini Ya objek-objek kecil ini Harus disingkirkan ya Nih Nah dia Nah itu bisa Ke Apa Kadang itu bisa Kesedot Dan dia mengganggu Kenerjasi robot Gitu Gitu Nah Tuh Ngawur dia Nyangkut Gitu Nah ini juga Kayak misalnya dia ke Kabel-kabel listrik Nah Dia agak susah nih Gitu Nah Nah Jadi itu Sebaiknya Kayak kabel-kabel listrik itu Dihindarin ya Dia bisa Nyangkut Tuh Jadi ini Ini sebaiknya Diungsikan Karena itu Agak berbahaya ya Gitu Tuh Ya Nah Dia bisa Keambil Nah 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 Dia Dia nyangkut Error Gitu Nanti dia Dia akan berhenti Kalau kayak gitu Ya Ntar kita Lihat ya Nah dia itu Ada kedip-kedip Karena dia ada Sesuatu yang Menyangkut Gitu Nah itu Jadi satu ya Karpet kayak gini Juga bisa Nyangkut dia Nah Ya Lihat Nah Ini juga Karpet-karpet gini Harus dihindarin Ya Dia 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 Bermasalah Nah Tuh Error dia Gitu Sama juga Kayak Kayak kadang gini Kayak misalnya Sendal-sendal Nih Ini juga Bisa Mengganggu Kinernya Jadi semua Kalau robotnya Kayak gini Yang ini Dia belum begitu Pinter ya Jadi dia Harus Diatur Kayak pintu-pintu Yang supaya Robot ini Gak mau masuk Itu juga harus Ditutup Gitu Ya Robot ini Punya sensor Untuk ditangga ya Jadi Dia Gak Gak Jatuh Ntar Nih Kita akan coba Ini ditangga Gitu ya Tuh Dia gak Gak akan mau tuh Ya Kita lihat ya Kalau kita cari Di pinggir Pakai dia jatuh Dia gak mau tuh Dia udah Ada sensor otomatis Jadi Dia gak akan jatuh Di tangga Gitu Nah Untuk kamar Undahkan ya Kalau misalnya Contoh ini Di kamar mandi Itu karena turunan Dia bisa ya Dia bisa turun Tapi kalau Ketinggiannya tinggi Kayak gini Dia gak bisa naik Gitu Nah Jadi Dia bisa naik Kalau dia Cuman Ada Sedikit ya Gak salah Cuman Bisa kalau 2 cm Gitu Dia baru bisa manjat Kalau Kalau Terlalu tinggi Dia gak bisa Gitu Nah Untuk mengembalikan Robot ini ya Kita tinggal tekan Tombol home ini ya Nah Nanti dia akan Kembali tuh Dia akan nyari Ya Tuh Nah Dia akan kembali Sendiri Dia kalau Sudah kita tekan Home ini Dia jalannya agak Pelan Gitu Nah Nanti kita Periksa ya Dia punya isinya Setelah tadi Vakum ruang 3 3x3 meter Itu seperti Sekarang Kita periksa ya Isi Kontainernya ya Kita buka Kita ambil Sambil dia ngecas Ya Ini kita lihat Ini tadi Kamar tidur saya Yang saya Pakai Kita lihat Seperti apa Yang membersihnya Tuh Lihat ya Tuh Ini Kotor banget ya Nah Yang saya suka Ini Ini Dia itu Bisa ini kan Begitu banyak rambut tuh Ya kan Nuh Nuh Kotor banget itu Rambut-rambut itu Enaknya disini Bisa ke Vakum dengan bagus Gitu Jadi dia Kadang disini Kita harus periksa Kadang-kadang Kalau ada tisu Segala macam itu Kita harus ambil Gitu Nah Tapi ini yang Gini nih Ruang 3x3 aja Ini Yang cukup Apa Yang cukup rutin Saya bersihkan juga Ini Bisa segini ya Debunya ya Lumayan ya Jadi Tapi yang paling Saya suka ini Dia bisa Ngebersihin rambut Nah nanti ini tinggal Kita Pakai Kuas aja Untuk Ngebersihin ini Sama ini sebenarnya Bisa dicuci Kecuali yang ini Dia punya Filter ini Filter ini Nggak boleh dicuci Ya Ini kalau mau dicuci Harus dilepas nih Dari belakangnya Tapi kalau yang Ininya boleh Boleh dicuci Semua Kecuali filternya Ya Jadi Vakum ini ya Bagi saya ini Bermanfaat Nah Kenapa saya suka Vakum ini Ini kalau Sudah memakai Vakum ini Kita itu Ngepelnya itu Nggak perlu terlalu Parah ya Nggak perlu Terlalu sering Ganti air Karena debu-debunya Sudah terhisap Berbeda dengan Sapu Kadang sapu itu Dia masih Debu-debunya itu Masih bertebaran Gitu loh Nah Terus dia Apalagi Ini kadang Kalau misalnya Kita pun Nggak sempat ngepel Ini pun cukup bersih Gitu Yang penting Kalau mau Lebih bersih Dia dilamain aja Nah tapi ada Berapa spot tertentu Memang kita harus Agak manual Gitu Nah Dan ini Sangat praktis ya Bersihnya gampang Nggak perlu ribet Ya Nggak perlu pakai Yang kalau mapping itu Kita harus dia Harus baca dulu Petanya Terus Saya Saya nggak suka Yang model yang Yang pakai internet itu Ragu dengan privasinya Sama nanti Kalau tiba-tiba Dia Bermasalah Providernya Jadi itu robot Nggak bisa dipakai Gitu loh Atau nanti Softwarenya udah Nggak di update lagi Gitu Nah itu Kita Saya hindarin Yang seperti Kayak gitu Ini Mau dibawa kemana aja Misalnya nanti Mau dibawa Rumahnya tinggalnya Di kampung Yang nggak ada internetnya Itu Masih bisa dipakai Gitu loh Nggak perlu Nggak perlu ribet Tinggal tekan Tombol Play aja Udah langsung Beres Gitu Nah dan Satu lagi Yang perlu diperhatikan Apa Spepat Ini Spepatnya di internet Ada jual Ini kayak filternya Filternya Ini kan harus diganti Setiap 6 bulan Ini ada jual Dia punya side brush Juga ada jual Baterainya juga Ada jual Gitu loh Kenapa ini Ini produk ini Ada dimana-mana Di luar negeri juga Ini popular Beli dulu karena Lihat review yang Dari India itu Sama yang dari Luar negeri Nah dia punya hasil performa Bagus gitu Nah jadi Nggak perlu khawatir Untuk spepatnya Gitu Di Indonesia juga ada Baterainya pun ada jual Nah itu harus kita Pertimbangkan Karena baterainya Ya pasti ya Ini pasti rusak Suatu saat Baterainya Akan Habis ya Dia nggak Udah nggak kuat lagi Itu harus bisa Nah ini Di Di iLife ini Bagusnya dia juga Kasih panduannya Cara ganti baterainya Jadi Produk ini Rekomendasi banget Gitu Untuk Indonesia ya Maksudnya Ruang Kalau yang ruangnya Seperti Lantai saya Kayak lantai keramik Ini bagus Gitu Jadi Boleh Ini orang ada yang bilang Ininya Kecil banget Cuman Kapasitasnya 300 mili Dia punya Kontainernya Kalau menurut saya Ini sih cukup Ya Maksudnya Terlalu besar Kecuali rumahnya Kotor sekali Tapi Nggak ada sih Saya rasa Saya selama pakai 6 bulan ini Nggak ada masalah ya Ruang yang Di ruang tamunya pun Yang lebih gede Itu Masih oke kok Masih bisa tampung ya Cuman Kalau saya memang Habis satu ruang Biasanya saya Bersihin dulu Baru Pindahkan lagi Gitu Untuk Ngevakumnya Gitu Oke Sekian ulasannya Semoga membantu Dan bermanfaat Terima kasih